Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube kembali lagi di channel Ocit85 Dapat komentar dari Youtube ya Katanya si omnya ini minta tolong Untuk digantikan baterainya Ya sudah Akhirnya beliau kirimkan ini ke alamat saya Dan kita cek disini Mungkin karena memang Chargernya itu sudah tidak ada Dan baterainya itu masih pakai baterai Nicodemium Oke langsung kita unboxing aja Untuk baterai lamanya itu seperti ini Nanti kita akan upgrade dengan Menggunakan baterai Lithium Ion Oke video sebelumnya juga Saya sudah 2 kali Mengupdate baterai Untuk tipe ini ke baterai Lithium Jadi Ini simple aja tinggal kita beli Baterai Lithium Ion Dan beberapa komponen pendukung Nah sini kita cek dulu Apakah ini bisa mendukung Untuk di upgrade ke baterai Lithium Ion 18650 Oke disini motornya masih oke Masih bisa Lalu baterai lama kita pretelin aja Seperti ini Karena ini sudah tidak dipakai lagi Cuma kita butuh untuk konektor Ke sambungan dari baterai ke bornya Ini kita ambil saja Dan baterai lama kita buang Atau kita balikin lagi ke yang punya Oke setelah kita cek dan kebutuhannya Kita list ini saya beli dari toko online Dari linknya nanti akan saya berikan Untuk baterainya Per piece nya ini saya beli yang agak cukup Lumayan ya harganya 25 ribu per piece Nah sebelumnya kita Itu dulu apa namanya Solder dulu di bagian baterainya Saya menggunakan flux ini Untuk menyolder dan menyambung kabel Jadi cukup dioleskan saja Di ujung atau di kutub positif dan negatif Karena saya tidak punya alat Buat last spot ya Cuma disolder saja Jadi ini nempel Kemudian kita Berikan timah juga Untuk semua ini ketiga baterai Supaya nanti proses Penyambungan kabelnya itu Lebih mudah Oke cara ini juga bisa Teman-teman lakukan sendiri ya Videonya juga pernah saya Posting juga Dengan menggunakan flux yang lain Oke setelah itu kita Sambungkan Ini bagian kutub positif Di ujung Dari konektor Sebelumnya saya sudah Memberikan timah terlebih dahulu Di bagian ujungnya Lalu kita Satukan seperti ini caranya Solder Kedua bagian Setelah mencair kita Satukan Ini sudah pasti kuat Oke lanjut lagi Setelah itu kita Solder lagi Di bagian yang Kutub positif Dari Baterai Nanti ini Kita akan hubungkan Kabelnya itu Ke port charging Kemudian untuk kabel Negatif Di sisi sebelahnya Jadi teman-teman harus Lihat dulu Kutub positif Dan kutub negatifnya Jangan sampai terbalik ya Khawatirnya nanti Drive Atau Modul Untuk Bornya ini Rusak Terbalik Lalu setelah itu Kita masukkan Kita berikan Glue stick Atau lem Supaya nanti Posisinya itu kuat Dan ketika nanti Baterainya itu Dicolokkan ke Bornya itu Tidak lepas Nah kita simulasikan Seperti ini Untuk kebutuhan Panjang Dari kabelnya Oke setelah itu Kita akan Menghubungkan kabel Warna hitam Ini untuk Negatif Negatif Dari Baterai Karena baterainya Kita butuh 3 piece Untuk kebutuhan Tegangannya itu 12 volt Nah kemudian Untuk Kutub positif Yang pertama Ini kita Berikan kabel Seperti ini Teman-teman Bebas warnanya Nah kabelnya ini Kita berikan cabang Nanti Untuk cabangnya itu Kita Hubungkan ke BMS Kali ini saya Menggunakan BMS Untuk protektor Baterainya ketika Dicas Kemudian Untuk Untuk Percabangan satu lagi Kita Hubungkan ke Baterai negatif Yang nomor 2 Jadi begitu Seterusnya Baterai pertama Baterai kedua Dan baterai yang Terakhir Lalu kita berikan Isolatif Seperti ini Untuk proteksi Aja sih Sebetulnya Supaya Nanti kalau Shot Nggak terlalu Berbahaya Nah kemudian Kita lanjut ke Baterai nomor 2 Untuk tegangan 8 volt Kalau tidak salah 8 volt Kita berikan cabang juga Lalu Lanjut Kita akan Melakukan Pengeboran Untuk pemasangan Socket Untuk port Chargernya Karena Cargernya itu Saya nanti akan Menggunakan Port 6 mm Nanti 12 volt Tegangannya Cargernya juga Sudah beli Oke Untuk penempatan Baterainya Seperti ini Kita kasih Lem dulu Supaya Posisi baterainya Itu steady Yang Enggak Bergerak Jadi Lebih kokoh Untungnya Space Tempatnya Lega Jadi enak Untuk penempatan BMS Juga Enggak Terganggu Untuk port BMS 0 Kita Hubungkan Dengan Negatif Baterai Ini Posisi 0 Kita Solder Terlebih dahulu Untuk BMS Juga Nanti Di link Teman-teman Bisa lihat Di Pembeliannya Harganya Murah Sekitar 8000 Nah Kemudian Untuk Port Apa namanya 4V 3,6V Disitu Ada tulisannya Nanti Tinggal Disolder Aja Teman-teman Bisa lihat Di Wiring Ini Saya berikan Wiringnya Untuk Koneksi Daripada BMS Oke Ini Untuk Yang Terminal 4V Untuk Baterai Yang pertama Nah Setelah Baterai Yang pertama Yang Percabangan Baterai Yang Kedua Yang 8V Kita Hubungkan Juga Ya Untuk Mempermudah Teman-teman Bisa Menggunakan Flux Supaya Hasil Soldernya Itu Matang Atau Disolder Terlebih Dahulu Untuk Kabel-kabel Nah Ini Tegangan Yang 8V Nah Setelah Itu Kita Apa Namanya Posisikan Si BMS Ini Saya Menggunakan Lem juga Saya Taruh Seperti Ini Aman Jadi Enggak Mengganggu Dari Perkabelan Juga Kabelnya Juga Harus Cukup Tebal Cukup Tebal Tidak Terlalu Kecil Lalu Untuk Port Charger Disini Untuk Kutub Positif Dan Kutub Negatif Kita Berikan Timah Lalu Untuk Socket Socket Male Female Untuk Fokus Tidak Negatif Perlu Dipetikan Juga Agar Penyolderan Kabel Tidak Terbalik Oke Setelah Itu Yang Warna Hitam Kita Hubungkan Ke Modul Negatif Dan Kabel Warna Putih Kita Hubungkan Ke Modul Terminal Positif Sebagai Nanti Inputan Dari Charger Lalu Untuk Masing-masing Terminal Solderan Saya Berikan Glustik Untuk Protektif Aja Supaya Nanti Kalau Misalkan Ada Kabel Yang Terkelupas Atau Bersinggungan Itu Relatif Aman Oke Lanjut Untuk Yang Bagian Tutup Ini Karena Posisinya Ending Nanti Akan Ditutup Sinyalir Bagian Terakhir Untuk Yang Ini Yang 12,4V Kalau Enggak Salah Untuk Penyolderanya Disini Ada Terminal Di Modul Nah Ini Terhubung Langsung Sama Inputan Untuk Charger Nah Terus Yang Percabangan Tadi Kita Serikan Dengan Baterai Yang Untuk Tutup Tutup Lah Itu Saya Menimut Tutup Oke Setelah Ini Sudah Selesai Ya Tinggal Kita Rapihkan Kabelnya Nanti Tinggal Kita Tutup Dan Yang Terakhir Kan Lupa Yang Kabel Negatif Ini Kita Hubungkan Saja Ke Kabel Negatif Di Baterai Ini Ini Untuk Port Inputan Dari Baterai Ke Bor Nya Kalau Kita Hubungkan Ke Port Charger Ini Nggak Akan Kuat Karena Amper Nanti Kecil Terus Kita Berikan Lem Juga Supaya Aman Untuk Solder Terminanya Nah Ini Untuk Pengetesan Seperti Ini Karena Ini Belum Saya Cask Saya Nggak Tegangannya Ada Berapa Ini Secara Torsi Memang Cukup Kuat Karena Amper Itu 2,6 Amper Dari Baterainya Saya Nggak Tahu Kapasitas Real Itu Seberapa Oke Kalau Menurut saya Out Lalu Kita Masukkan Aja Dan Kita Skrup Ini Bagian Pengecekan Setelah Kita Rakit Disini Tengangannya 11,59 Dan Kita Akan Coba Untuk Charger Nah Ketika Di Charger Lampu Akan Menyala Warna Merah Dan Akan Menyala Hijau Kembali Ketika Baterai Sudah Terisip Penuh Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Terima Kasih